Persekutuan Tusuk Kondi Kemala Jilid 8 Lencana Emas Perguruan Kim Pei Bun Bagian 14 Lencana Emas Gerakan orang aneh itu memang aneh. Perubahannya pun sukar diduga. Pada saat lengkong siau balas mencengkeram, orang aneh itu pun sudah merubah cengkeramannya menjadi gerak menebas. Setelah dapat menghindari cengkeraman, jari orang aneh itu cepat menutup ke bahu lengkong siau. Diam-diam lengkong siau terperanjat. Ia menengok ke belakang dan mundur tiga langkah, bentaknya, menyembunyikan muka menyaru seperti setan, bukanlah tingkah seorang jantan. Jika tak mau mengunjuk diri, jangan salahkan aku, leng loji ini akan menurunkan tangan ganas tetapi orang aneh itu tak menggubris. Tegak di samping, ia berdiam diri. Dalam kegelapan malam, benar-benar menyerupai setan jejadian. Lengkong siau makin marah, bentaknya, benarkah hengkau ini setan? Masakan aku takut majukan langkah, ia menabur orang itu dengan serangan gencar. Tiga buah pukulan dan dua kali tendang, dihamburkan. Lengkong siau adalah tokoh yang sudah lama termasyur di dunia persilatan. Serangan yang berlambar kemarahan itu, dilancarkan dengan dasyat dan cepat. Dan yang diarah adalah jalan darah lawan. Tetapi orang aneh itu tampaknya tak terkejut. Tubuhnya bergeliatan ke kanan-kiri. Tiga pukulan dua tendangan dari lengkong siau itu, dapat dihindarkan semua. Cagyok yang menyaksikan pertempuran itu, mendapat kesan bahwa kepandayan orang aneh itu tidak di bawah lengkong siau. Paling tidak berimbang. Tentu dapat melayani lengkong siau sampai tahun seratusan jurus. Diam-diam pemuda licin itu menimang. Jika ia bersama kedua nona ting, menempur lengkong siau, tidaklah sukar untuk mengalahkan. Cepat pemuda itu menetapkan rencana. Ia harus memanfaatkan situasi malam itu untuk melenyapkan lengkong siau titik. Cagyok seorang pemuda yang kuat menahan perasaannya. Sekalipun hatinya penuh nafsu pembunuhan tetapi sikapnya tetap tenang sekali. Ia membisiki haunting supaya berhati-hati menjaga diri. Setelah itu ia maju dua langkah ke samping kedua tokoh yang sedang bertempur itu. Diam-diam kerahkan tenaga dalam, siap untuk dilancarkan setiap saat. Namun untuk menghapus kecurigaan, ia tetap mengulung senyum seperti tak terjadi apa-apa. Matanya memandang kian kemari sehingga orang tak mengetahui keadaannya. Tiga kali serangannya dapat digagalkan si orang aneh. Lengkong siau tetap belum mengetahui dari aliran partai persilatan manakah orang aneh itu. Diam-diam ia terkejut, kepandayan orang ini memang hebat. Sekalipun bukan tandinganku, tetapi sukar juga untuk mengalahkannya dalam waktu singkat. Kedua budak perempuan dari lembah raja setan itu walaupun tak seberapa liai, tetapi mereka mahir menggunakan tipu siasat. Dan ilmu pukulan pehpoh sin kun dari margaca, termasyur sekali. Jika mereka bersatu menggempur aku, sungguh berat sekali. Dengan perhitungan itu, segera lengkong siau mundur beberapa langkah dan tertawa gelak-gelak. Masakan aku mempunyai waktu untuk main-main dengan kalian anak-anak muda ini berputar tubuh, ia terus melangkah pergi. Cagiyok memberi hormat dan tertawa nyaring, bagaimana? Apakah lociampua begitu saja hendak pergi lengkong siau berhenti dan berpaling? Belum sempat ia membuka mulut, Ting Ling sudah mendahului tertawa, Aku ingin mengaturkan selamat jalan kepada paman leng titik kerja sama rangkaian kata-kata yang diucapkan Ting Ling dan Cagiyok itu, Membuat lengkong siau maju mundur serba salah. Sebagai seorang tokoh tua dalam dunia persilatan, kedudukannya cukup tinggi. Jika malam itu sampai diejek oleh anak-anak saja, benar-benar ia akan kehilangan muka. Bila hal itu sampai tersiar di luaran bukan saja akan merugikan nama tiga manusia racun, pun tentu menjadi buah tertawaan orang. Terlintasnya renungan itu, cepat membakar lagi api kemarahannya. Ia tertawa dingin lalu berseru sinis apakah kalian suka mengantar aku dalam pada berkata-kata itu, Diam-diam lengkong siau kerahkan tenaga dalam, siap dilancarkan setiap saat. Cagiyok berpaling ke arah orang aneh itu. Dilihatnya orang itu berdiri diam. Diam-diam pemuda itu memperhitungkan, Jika orang itu tak ikut turun tangan, sekalipun aku dan kedua nona itu bersatu, mungkin masih sukar mengalahkan situa beracun itu. Segera ia tersenyum, ujarnya, Lociampua adalah sahabat ayahku. Seharusnya aku mengantar Lociampua. Tetapi sayang, aku masih mempunyai lain urusan penting dan terpaksa tak dapat menghormat perjalanan Lociampua. Karena mengetahui orang aneh itu tampaknya takkan menyerang lengkong siau, buru-buru cagiyok berberalih nada. Ia setengahnya meminta agar lengkong siau segera pergi saja. Agar jangan menimbulkan kesulitan yang tak diinginkan. Bagus, bagus lengkong siau tertawa gelak-gelak. Kalau ketemu ayahmu, sampaikan salamku. Ia berputar tubuh dan melangkah perlahan-lahan, lenyap dalam kegelapan malam. Setelah lengkong siau pergi, barulah Tingling memandang ke arah orang aneh yang mukanya bercontrengan itu. Ia memberi hormat. Atas bantuan saudara, kami Tachi beradik mengaturkan terima kasih. Titik tiba-tiba orang aneh itu loncat dua tombak jauhnya. Begitu menginjak tanah terus sayunkan tubuh lagi loncat ke dalam kegelapan. Kedatangan orang itu secara tak terduga-duga, kepergiannya pun mendadak. Tanpa mengucap sepatah kata, tanpa menghiraukan terima kasih Tingling, ia terus melenyapkan diri. Sampai pun Tingling yang biasanya cerdas, saat itu benar-benar tak dapat mengetahui arah menghilangnya orang itu. Cici, mengapa dia lenyap tanya Tinghong? Tingling tersadar dari keterlongongannya. Dia gelagapan, apa ketika memandang keempat penjuru, ternyata Honping pun tak tampak lagi. Kiranya ketika Cagiyok dan kedua nona itu tengah menumpahkan perhatiannya kepada Lengkong Siau dan si orang aneh, diam-diam Honping telah menyelinap pergi. Cagiyok menghela nafas, ujarnya orang itu memang angkuh wataknya. Tak mau menerima budi orang. Karena dia memang hendak menyikiri kita, sekalipun kita mencarinya, pun akan sama saja sikapnya Tingling merenung sejenak. Saupoh cu benar, jika dia tak mau bersama kita, percumalah kalau kita mencarinya tetapi Cici, dia sedang terluka parah, Tinghang berseru cemas. Tetapi cepat Tingling mengejapkan matanya kepadanya, tak apalah. Kalau dia tak mau bersama kita, habis, apa daya kita Tinghang selalu mengindahkan tacinya. Mendengar kata-kata Tingling begitu, ia pun tak berani membantah lagi. Cagiyok memberi hormat dan menyatakan hendak minta diri. Setelah pemuda itu pergi, Tingling segera mengajak adiknya lari melanjutkan perjalanan. Kira-kira belasan tombak jauhnya, mereka berhenti. Apakah hengkau sungguh-sungguh hendak mencarinya, tanya Tingling kepada adiknya. Tetapi sekarang kemanakah hendak mencarinya, ah titik Tinghang menghela nafas. Tingling membelai-belai rambut adiknya dan menghiburnya dengan tertawa, adikku, janganlah engkau marah kepadaku. Bilakah taci pernah mencelakaimu dan membohongimu? Tadi terpaksaku tamparmu kamu, pun juga demi kepentinganmu. Apakah hengkau masih marah Tinghang tertawa rawan, ah, masakan aku berani kepada taci titik Tingling menghela nafas. Banyak orang mengatakan bahwa aku, seorang taci yang julik. Kerap kali membohongimu. Maka memang tak dapat dipersalahkan jika engkau menaruh kekhawatiran kepada aku. Padahal kita ini saudara sekandung. Bahwa sebagai taci aku tak dapat merawatmu, masakan aku masih tegah untuk menipumu. Memang ada kalanya kemaki dan bahkan dihadapan orangku tamparmu kamu, tetapi kesemuanya itu demi kebaikanmu, biarlah taci mu ini yang dianggap galak dan engkau lebih lemah lembut. Titik bicara sampai di situ, Tingling mengucurkan beberapa butir air mata. Tubuhnya agak getar seperti orang yang menahan kesedihan. Belum pernah Tinghang mendapatkan taci nya yang keras itu menangis di hadapannya seperti saat itu, buru-buru ia memegang tangan Tingling. Cici jangan banyak pikiran. Tak nanti aku mengandung hati dendam kepadamu. Titik darah itu benar-benar tak tahu apa sebab taci nya tiba-tiba menangis itu. Setelah menangis beberapa saat, Tingling mengusap air matanya dan tertawa, asalkan engkau sudah tahu bagaimana perasaanku menyayang kepadamu. Sekalipun aku menderita sedikit, tetapi hatiku gerang ah. Memang ku tahu kalau cici sayang kepadaku, Tinghong pun tertawa. Tetapi diam-diam darah itu masih ingat bagaimana Tingling telah memaki dan menamparnya di hadapan Hong Ting. Hektometer, bukan engkau tetapi akulah yang menderita titik dengus Tinghang dalam hati. Tingling menghela nafas, serunya, budak tolol, apakah engkau benar-benar tak mengerti Tinghang gelengkan kepala, aku titik aku memang tak begitu mengerti maksud cici. Tingling tertawa rawan, sudahlah, jangan memikir lagi. Kelak kalau engkau berjumpa dengan Ji Han Ping, tentu mengerti sendiri cici, aku semakin tak mengerti memang orang limbung paling beruntung. Jika engkau sepandai taci mu, mungkin engkau akan menderita. Tingling mencekal tangan adiknya diajak ke lereng gunung yang agak gelap, lekas sembunyi, Han Ping segera akan keluar sekalipun tak mengerti maksudnya. Karena percaya kepada taci-nya, Tinghang terus bersembunyi di belakang taci-nya. Tak berapa lama, dari arah kegelapan muncul sesosok tubuh orang yang berjalan perlahan-lahan menuju ke utara. Ketika mengawasi dengan seksama, Tinghang tersirap kaget. Orang itu memang Han Ping. Cici, mengapa engkau tahu dia belum pergi? Mari kita mengejarnya bisiknya. Jangan keburu bergirang dulu. Jika dia mengetahui kita, dia tentu akan menghindari lagi kata Tingling. Lalu bagaimana? Apakah kita biarkan saja dia berlalu? Tanya Tinghang. Tingling tertawa, apa yang hendak engkau kejar? Budak perempuan yang sudah berumur tujuh belasan tahun, mengapa engkau tak malu mengucap begitu merahlah muka Tinghang? Bantahnya, dia telah menolong jiwamu. Masakan engkau sampai hati tak menghiraukannya? Tingling tertawa, siapa bilang tak menghiraukan? Kita ikuti saja dari kejauhan dan lihat saja hendak kemana dia itu. Benar, nanti apabila dia sudah rubuh, baru kita tolong, seru Tinghang dengan tertawa dan terus mendahului ayunkan langkah. Setelah diam-diam meninggalkan Cagyok dan kedua nona Ting, Han Ping menyembunyikan diri dalam kegelapan. Ia tahu kalau terluka parah, jika berjalan tentu mudah ketahuan. Kedua nona itu tahu pula bahwa Han Ping lebih sakti dari mereka. Alat pendengaran pemuda itu tajam sekali. Mereka tak berani mengikuti secara dekat. Tetapi persangkaan itu salah. Karena saat itu Han Ping benar-benar terluka parah sekali. Akibat dari hantaman si pengemis sakti Chong Tu tenaga murninya telah berhamburan tetapi untunglah kesadaran pikirannya masih cukup terang. Ia berjalan terhuyung-huyung kian kemari seperti orang mabuk. Ia tak mengetahui bahwa di belakangnya diikuti kedua nona Ting. Setelah melintasi sebuah puncak bukit, tibalah ia di sebuah kubil gunung. Saat itu lukanya semakin berat, darahnya makin panas, kedua kakinya serasa tak dapat digerakkan lagi. Akhirnya ia harus menyerah dan beristirahat. Dengan langkah syarat ia paksakan diri masuk ke dalam kubil itu, jika tak dapat menyembuhkan lukanya, biarlah ia mati di situ. Karena pikirannya mulai limbung maka apa yang dikandung dalam hati itu tanpa disadari, diucapkan dengan mulutnya, untung kata-kata itu tak terdengar oleh kedua nona yang mengikuti dari jauh. Sekalipun begitu ketika melihat Hon Ping masuk ke dalam kubil, kedua nona itu segera pesatkan langkahnya untuk menyusul, cepat sekali Ting Hang loncat ke belakang Hon Ping. Ketika ia ulurkan tangan hendak menyambar tangan Hon Ping, tiba-tiba ia ditarik orang. Ting Hang tak mau berpaling karena tahu yang mencegah itu tentulah tachinya sendiri. Ia mundur dua langkah dan miringkan kepala memandang tachinya, cici titik Ting Ling gelengkan kepala memberi isyarat supaya Ting Hang jangan bicara. Kemudian menarik adiknya ke samping di tempat gelap. Pendengaran Hon Ping sudah tak tajam lagi. Ia tak dapat mendengar gerak-gerik kedua nona yang mengikuti di belakang. Dengan mendekap dada ia melangkah terhuyung-huyung ke dalam biara. Kubil itu, sebuah kubil tua yang sudah rusak. Penuh ditumbungi rumpu tinggi. Di waktu malam keadaannya makin menyeramkan. Dengan kerahkan sisa tenaganya, Hon Ping lari ke dalam ruang kuil. Huak titik ia muntah darah dan rubuh tak sadarkan diri. Dia rubuh di depan meja sembahyangan. Darahnya menyembur ke arah harca yang rusak. Dan ketika rubuh, tubuhnya menghantam meja terus terkapar ke belakang meja itu. Entah berapa lama ia dalam keadaan pingsan, tetapi ketika membuka mata, ia rasakan mukanya tersiram air dingin. Berulang kali ruang kuil itu terpancar oleh pancaran kilat dan neru dari guruh di angkasa. Kiranya malam itu hujan turun dengan lebat. Karena atap kuil banyak yang tiris, air pun masuk ke dalam dan mencurah ke muka Hon Ping. Kini pikiran pemuda itu pun sadar lagi. Setelah mendapat penyaluran tenaga murni dari mendiang Hui Gong Tai Su, sesungguhnya tenaga murni Hon Ping itu mempunyai dasar yang kokoh sekali. Adalah karena setelah terluka tak mempunyai kesempatan untuk beristirahat, maka lukanya makin berat. Kini setelah beristirahat, karena pingsan tadi, darahnya yang bergolak itu pun mulai tenang dan kesadaran pikirannya bertambah. Ia menggeliat duduk. Suasana kuil yang sunyi dan seram, membangkitkan kenangan Hon Ping. Ia teringat akan kematian kedua orang tuanya, gurunya yang merawatnya sampai dewasa dan pada Ria Hui Gong yang telah menurunkan ilmu kesaktian. Kepada merekalah Hon Ping merasa berhutang budi. Dan kepada merekalah ia telah dibebani hutang darah yang harus diimpaskan semua titik. Tiba pada kesimpulan lamunan itu, tersiraplah hatinya seketika. Diam-diam ia menimang, Ji Hon Ping, Ji Hon Ping. Bagaimu sendiri, mati itu memang tak penting. Tetapi bagaimana dengan dendam sakit hati orang tuamu? Dan bagaimana pula janjimu dihadapan Hui Gong Tai Su tempoh hari? Walaupun beliau tak mengucapkan dengan jelas, tetapi engkau tentu sudah mengetahui apa yang dimaksudkannya betapa besarlah harapan dari orang tua dan Hui GNG Tai Su yang diletakkan pada bahumu. Mengapa engkau begitu pengecut hendak menghindari tanggung jawab dengan jalan mati secara sia-sia begini? Titik mengenangkan hal itu, seketika lenyaplah keputus asaan Hon Ping. Glora hidup menyala pula dalam hatinya. Ia menenangkan hati dan mulailah ia memikirkan daya untuk hidup. Berkat pikirannya yang cerdas, dengan cepat ia teringat akan ajaran Hui Gong Tai Su tentang Tatmo Ih Kinkeng. Mulailah ia mengingat dan menghafalkan apa yang diajarkan Hui Gong Tai Su. Tatmo Ih Kinkeng merupakan sebuah kitab pusaka tentang ilmu silat sakti. Selain luas isinya, pun sastra yang digunakan, amatlah dalam sekali artinya. Setelah merenung keras, barulah Hon Ping teringat akan bagian pelajaran untuk mengobati sendiri luka yang dideritanya. Tetapi pengobatan itu memerlukan waktu tiga hari dan harus dijaga oleh tokoh-tokoh sakti. Karena kalau sewaktu melakukan pengobatan itu diganggu musuh, tentu akan celakalah. Kulil itu rasanya tepat sekali. Sunyi dan seram. Hanya sayang tak ada yang jaga. Karena sekali melakukan pengerahan tenaga untuk mengobati itu, tiga hari tiga malam sukarlah pengerahan itu dihentikan. Sekali ada seorang musuh muncul, tak mungkin lagi ia melawan. Sejenak Hon Ping bersangsi. Tetapi hasrat untuk hidup lebih menyala keras. Dan ia merasa tak banyak mempunyai musuh. Tanpa banyak pikir lagi, Hon Ping segera duduk bersilah dan mulailah ia menyalurkan tenaga dalam menurut ajaran Hwi Gong Tai Su. Seketika ia rasakan tenaga murni mulai mengumpul dan hawa hangat mulai merangsang ke dada lalu mengalir ke arah tangan dan kakinya. Pada lain saat, hati, perasaan dan semangat serta pikiran Hon Ping Manunggal I menjelang kehampaan titik. Setelah sekali berhasil menjalankan peredaran darah, semangatnya makin segar. Pada saat hendak menjalankan penyaluran yang kedua kalinya untuk mengenyahkan darah bercampur racun yang mengeram dalam dada, tiba-tiba ia mendengar suara orang berkata setengah meratap. Jika Su Heng tak mau mengingat Budi Su Hau yang telah mengajar kepandayan kepada Su Heng, sukalah Su Heng memandang mukaku seorang adik seperguruan yang telah melayani dan mempunyai ikatan batin sebagai saudara seperguruan dengan Su Heng. Mohon Su Heng suka membebaskan Su Heng dari hukuman. Aku bersedia untuk menggantikan Su Heng menerima hukuman perguruan kita demikian kata-kata orang itu. Darah Hon Ping tersirap seketika. Ia kenal suara orang itu. Karena tak tahan, ia membuka matu dan memandang keluar. Tampak pengemis sakti Chong Tu sedang berlutut di hadapan meja sembahyangan sedang di sampingnya berlutut si pengemis kecil sambil mengacungkan sebatang obor. Pemuda berpakaian bagus, Ho Heng Chiu tampak berdiri di hadapan mereka sambil tangan kanannya mengangkat lencana emas dari perguruan Kim Pai Bun. Wajahnya memeringas, memancar sinar pembunuhan. Terhadap peratapan si pengemis kecil, tampaknya Heng Chiu tak mengacuhkan. Dipandangnya Chong Tu lekat-lekat dan tertawalah ia dengan dingin, serunya, suhu telah melepas budi padaku selama 10 tahun lebih. Hatiku berterima kasih tak terhingga titik Chong Tu menghela nafas, yang lalu biarlah berlalu. Lebih baik jangan diungkit lagi Heng Chiu tertawa keras, ucapnya, pada permulaan masuk dalam perguruan, memang suhu memperlakukan aku dengan baik. Tetapi sejak menerima Sute, mulailah suhu pilih kasih dan mengabaikan diriku. Banyak sekali ilmu kepandayan perguruan Kim Pai Bun yang istimewa, secara diam-diam telah diberikan kepada Sute. Hal itu benar-benar tak dapat kuderita lagi tiba-tiba pengemis sakti Chong Chiu mengangkat kepala. Matanya berkilat-kilat memandang ke muka Heng Chiu dan tertawa dingin. Heng Chiu menggigil. Buru-buru ia mengangkat lencana emas makin tinggi dan makin nyaringlah ia berteriak, peraturan yang telah dicanangkan oleh pendiri perguruan Kim Pai Bun mengatakan. Orang yang memegang Kim Pai ini, bagaikan wakil pribadi dari kakek guru pendiri perguruan. Tak peduli tinggi atau rendah, semua murid harus tunduk pada perintah titik tiba-tiba kilat memancar menerangi seluruh ruang sehingga obor yang dipegang pengemis kecil itu suram seketika dan terkeretlah kata-kata Heng Chiu tadi. Mendadak si pengemis kecil menengadahkan muka dan tertawa gelak-gelak. Nadanya melengking tinggi, menusuk anak telinga. Mengapa engkau tertawa bentak Heng Chiu marah? Pengemis kecil itu berhenti tertawa dan menyahut perlahan-lahan, Heng mengatakan bahwa Suhu diam-diam telah mengajarkan padaku ilmu kepandayan istimewa. Apakah Suheng menyaksikan sendiri atau hanya dugaan saja? Ketahuilah, hormat bakti kepada guru merupakan peraturan yang diutamakan kaum persilatan. Bagaimana kita dapat sembarangan menghina Suhu? Aku, pengemis kecil belum pernah bohong seumur hidup. Memang benar ada beberapa ilmu kepandayan yang Suheng belum mempelajari. Tetapi ketika Suhu mengadiarkan kepadaku, kala itu Suheng sudah meninggalkan perguruan. Jika sepatah saja pengemis kecil bohong, biarlah Tuhan mengutukku tiba-tiba kilat memancar lagi. Halilintar memecah bumi. Heng Chiu terkejut. Ia memandang ke arah wungan kuil. Chong Chiu menghela nafas perlahan, serunya, apa yang hendak kau jatuhkan kepada si pengemis tua, silahkan segera menyatakan. Aku sudah tua, tak begitu menghiraukan lagi soal memati atau hidup. Heng Chiu tertawa dingin, rupanya Suhu ingin sekali segera mati agar impas segalanya. Bukan ia menengadah tertawa nyaring lalu, tetapi, tidak semudah yang Suhu inginkan titik lalu bagaimana maksudmu Chong Chiu menggeram. Urusan Suhu belum selesai, jika mati, sungguh mengecewakan sekali, kata Heng Chiu. Chong Chiu tertawa-tawar, benar, pamanmu guru masih selalu ingat akan kitab pusaka dari perguruan Leng Hei Bun. Ingin sebelum pengemis tua dan kecil mati, supaya mengambil kitab pusaka itu dulu. Setelah menyerahkan kitab pada kalian barulah kalian menghukum mati. Benar atau tidak menilik kepandayanmu, dewasa ini tiada tandingannya lagi dalam dunia persilatan. Jika mengambil secara diam-diam gagal, dapatlah merebutnya secara terang-terangan Heng Chiu tertawa. Nama dan kewibawaan Suhu, setiap orang persilatan amat mengindahkan. Jika Suheng benar-benar tak mau membebaskan Suhu, lebih baik segera menyempurnakannya saja agar jangan sampai menodai namanya kata si pengemis muda. Sahut Heng Chiu dingin, aku sedang berbicara dengan Suhu. Mengapa engkau berani sambung mulut? Ku berimu hukuman 20 kali menampar mulut pengemis kecil itu memandang sejenak ke arah Chong Chiu. Obor dipindah ke tangan kiri dan mulailah ia ayunkan tangan kanan untuk menampar mukanya sendiri. Tar, 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 tar hingga 20 kali baru berhenti. Rupanya pengemis kecil itu menampar mukanya sendiri dengan sungguh-sungguh. Kedua belah pipinya merah bebegap dan mulut mengucur darah. Ho Heng Chiu tersenyum, peraturan perguruan Kim Pei Bun amat keras sekali. Terutama terhadap guru dan angkatan tua harus hormat dan taat. Tetapi engkau berani banyak usil mulut. Jika tak mengingat sebagai saudara seperguruan malam ini tentu akan ku jatuhkan hukuman potong kedua belah tanganmu. Contoh tertawa nyaring, sudahlah, tak perlu membuat susah sutemu. Pengemis tua sudah tak sabar menunggu lagi. Jika engkau tak lekas menurunkan amanat Kim Pei untuk menjatuhkan putusan terhadap pengemis tua, aku segera akan menghantam ubun-ubun kepalaku sendiri sampai binasa di hadapan Kim Pei sebagai bakti. Terima kasihku terhadap kakek guru ucapan itu mempunyai pengaruh besar sekali. Heng Chiu tertegun. Diam-diam pemuda itu menimang ah, jika dia benar-benar bunuh diri, sekalipun sebuah duri dalam daging sudah lenyap, tetapi kitab pusaka lem heibun itu tentu sukar diperoleh. Tujuan susyok, paman guru, adalah untuk mendapat kitab pusaka itu. Jika aku tak dapat mempersembahkan kitab itu, dikhawatirkan ia akan marah kali ini. Tindakan murid kepada suhau adalah atas perintah susyok. Kiranya suhu tentu sudah memaklumi, katanya dengan tersenyum. Chong Tzu menghela nafas dan tundukan kepala tak menyaut. Susyok telah menyerahkan benda lambang kekuasaan tertinggi dari Kim Pei bun kepadaku. Beliau menegaskan, asal suhu dapat menyerahkan kitab pusaka lem heibun itu kepadaku, beliau bersedia untuk bertemu muka lagi dengan suhu, benarkah itu metu Chong Tzu berkilat-kilat? Bagaimana murid berani membohongi suhu sahut Heng Chiu? Tiba-tiba Chong Tzu menghela nafas pula, ujarnya, pengemis tua akan berusaha sekuat tenaga. Tetapi orang-orang lem heibun itu tinggi-tinggi kepandainya. Akan berhasilkah usahaku, sukar untuk diramalkan? Murid tahu betul bahwa kepandainan suhu sangat tinggi. Jika memang mau berusaha sungguh-sungguh, tentu tiada kesukarannya, kata Heng Chiu. Tiba-tiba wajab Chong Tzu berubah bersungguh, katanya serius, tiga hari lagi, undanglah dia ke kubil ini. Jika pada waktu itu pengemis tua tak mampu menyerahkan kitab lem heibun, aku akan menebus dosa di hadapan Kim Pei titik beliau mau menerima undangan itu atau tidak, murid belum tahu. Tetapi murid pasti akan menyampaikan pesan suhu itu kepada beliau, kata Heng Chiu. Jika dia tak datang, andai kata aku berhasil merebut kitab lem heibun, juga takanku serahkan kepadamu. Asalku usir sutemu sebelum aku mati di hadapan Kim Pei, dia tentu bebas dari peraturan Kim Pei bun, kata Chong Tzu. Gentarlah hati Heng Chiu mendengar ucapan itu. Pikirnya, setan tua ini benar-benar berwibawa sekali. Setiap orang persilatan jari kepadanya. Satu-satunya yang paling ditakuti hanyalah terhadap Susyok saja. Jika beliau tak datang, pengemis tua ini tentu tak mau menyerahkan kitab itu kepadaku. Dan kalau dia mengeluarkan pengemis kecil dari perguruan dan menyuruhnya membawa kitab itu pergi, selain Susyok akan menubruk angin, pun akan menimbulkan bahaya di kemudian hari cepat. Ia mengambil kesimpulan dan tersenyum, kalau Suhu benar-benar ingin berjumpa Susyok, murid akan berusaha keras untuk membujuk agar beliau suka datang kemari. Ia berhenti sejenak lalu berkata pula, dalam usaha untuk mengambil kitab pusaka itu, Suhu tentu akan menghadapi pertempuran seru. Maka kali ini murid dapat membebaskan hukuman kepada Suhu. Tiga hari menjelang tengah malam kita bertemu lagi di sini. Chong Tzu berbangkit dan memberi hormat ke arah Kim Pei. Katanya, tiga hari lagi pengemis tua akan menunggu kedatangan kalian di sini. Sekali bahunya menggeliat, ia meluncur keluar dan lenyap. Pengemis kecil pun berdiri, terima kasih atas budi Suheng sehingga pengemis kecil masih memiliki serasang tangan obor dilemparkan keluar, ruangan gelap dan kedua saudara seperguruan itu pun loncat keluar dari ruang kuil. Saat itu hujan sudah berhenti. Tetapi Cakrawala masih diliputi awan tebal cuaca gelap. Sejak mengikuti peristiwa itu, Hang Ting menahan nafas. Dia menyadari bahwa saat itu tenaga murninya masih belum pulih. Jangankan tokoh persilatan, bahkan seorang biasa saja dapat memukulnya mati. Setelah memastikan bahwa Chong Tzu, Heng Chiu dan pengemis kecil itu sudah pergi barulah ia berani membuka nafas dan melanjutkan pengobaran dengan penyaluran tenaga murni. Tetapi pikirannya tak tentram. Ia masih mempunyai kesan terhadap persoalan pengemis sakti Chong Tzu dengan muridnya si pemuda baju biru itu. Ia menaruh perindahan kepada pengemis sakti maka tanpa disadari perhatiannya pun menumpah kepada Chong Tzu. Lama sekali baru ia dapat menindas dan mengosongkan pikirannya. Kala itu hari pun sudah terang tanah. Ia memperoleh pengalaman baru dalam hal penyembuhan dengan penyaluran tenaga dalam. Ia berhasil menyatukan pikiran, mengerahkan tenaga murni ke seluruh tubuh dan menghampahkan keakuan titik. Ilmu ajaran tenaga dalam dari Hui Gong Tai Su, berasal dari aliran perguruan agama. Padri sakti itu telah menyalurkan seluruh tenaga murni ke tubuh Hon Ting sehingga ia sendiri kehabisan tenaga murni itu dan meninggal. Sekalipun Hon Ting belum dapat mengembangkan tenaga murni setaraf dengan Hui Gong, tetapi sekurang-kurangnya ia telah mencapai 5-6 bagian. Suatu tingkat yang belum mampu untuk menggerakkan tenaga murni menurut sekehendak hati, namun sudah cukup untuk menyerapkannya ke dalam urat-urat na di tubuhnya. Ketika ia melakukan penyaluran tenaga dalam untuk yang kedua kalinya, saat itu sudah tengah hari. Telinganya terngiang oleh lengking tertawa yang tak henti-hentinya. Ia terkejut dan membuka mata. Ah, ternyata kedua nona Ting tengah duduk di tengah ruang dan bercakap-cakap dengan riang tertawa. Adiku, sekarang sudah menjelang tengah hari, kita harus mengisi perut, kata Ting Ling. Benar, memang perutku sudah lapar Ting Ling mengambil bakul yang terletak di samping dan ditaruhkan di hadapan mereka. Ternyata bakul itu berisi kue bakpau. Perut kosong, bakpau pun enak juga, katanya sambil melahap kue itu. Ci, arak dan sayuran itu tentu sudah dingin. Biarlah ku tambahi kayu bakar untuk memanasinya, kata Ting Hong. Bagus, patung-patung arca penunggu kue ini entah sudah berapa puluh tahun tiada orang yang menyembah janggi. Baiklah, kita akan melakukan hajat baik. Arak dan sayuran itu kita hidangkan dulu kepada malaikat penunggu di sini baru kita makan, kata Ting Ling. Ting Hong tertawa dan berbangkit sedang Ting Ling pun segera mengeluarkan isi bakul. Ternyata mereka sudah mempersiapkan bekal yang lengkap. Sehari semalam tak makan, walaupun berkat tenaga dalam yang tinggi siul yang dapat tahan lapar, tetapi karena hidungnya terbaur bau arak yang wangi dan masakan yang sedap, berontaklah isi perutnya merintih-rintih titik. Tak berapa lama muncullah Ting Hong dengan membawa kayu bakar. Kedua nona itu membuat api di ujung ruang. Memanasi arak dan masak sayur. Ternyata Ting Ling pandai masak. Hang Ping hampir tak tahan mencium bau masakan yang lezat. Hampir saja ia hendak memanggil kedua nona itu untuk minta hidangan. Tetapi setiap kali mulut hendak berteriak, ia dapat menelannya kembali. Ia tahu bahwa kedua nona itu memang sengaja hendak memperolok-olok dengan bau masakan lezat. Walaupun lapar sekali, ia tetap tak mau minta makan. Dengan sekuat tenaga ia tahan rasa lapar dan pejamkan matu menyalurkan tenaga dalam. Pada waktu untuk yang ketiga kalinya ia menyalurkan peredaran darah, saat itu hari sudah menjelang petang. Ketika membuka mata, tampak kedua nona itu tegak di samping sambil mengulung senyum tawa. Ting Ling berjongkok perlahan-lahan, ujarnya, sehari semalam tak makan, apakah tidak lapar? Makanlah, mumpung arak dan sayurnya masih hangat. Hon Ting menundukan kepala. Ia terkesiap. Di hadapannya terhidang beberapa pinggan masakan lezat. Eh, kalian tahu aku berada di sini tanyanya sesaat kemudian. Mengapa tidak? Sekalipun engkau bersembunyi di ujung langit, kami tetap dapat mencarimu Ting Hang tertawa. Ting Ling menarik adiknya supaya ikut berjongkok, kemudian berkata kepada Hang Ping, Ih, jangan angkuh-angkuhlah. Sama sekali engkau tak tahu hidangan yang kami sediakan di hadapanmu. Jika kami bermaksud jahat, sekalipun engkau mempunyai nyawa rangkap sepuluh lembar, pun tak mungkin engkau dapat menjaga titik nona itu menghela nafas, katanya pula, engkau memang gegabah sekali. Masakan di tempat yang begini sunyi engkau berani melakukan persemedian tanpa penjagaan suatu apa. Jangankan orang jahat, sedang apabila muncul binatang buas kemari, katakan misalnya ular berbisa, bukankah jiwamu terancam bahaya maut? Memang kutahu engkau berani mati. Tetapi mati dalam mulut harimau atau ular berbisa, adalah suatu kematian yang mengecewakan. Mengecewakan harapan orang tua dan budi suhumu yang telah menggembelengmu dengan jerih payah kata-kata itu diucapkan Ting Ling dengan lemah lembut dan bersungguh-sungguh. Diam-diam Hon Ting malu hati dan merasa bersyukur. Akhirnya ia menghela nafas, ah, terima kasih atas nasihat nona Ting Hang menyelutuk tertawa, Kalau sekarang sih tak mengapa. Ada ciciku yang menjagamu, engkau boleh menyalurkan tenaga dalam mengobati lukamu ah, Bagaimana aku berani menyuruh titik sudahlah, lekas makan dan yang penting segera mengobati luka. Hon Ting menurut, setelah makan, ia mulai bersemedi pula menyalurkan tenaga dalam. Cepat sekali tiga hari telah berlalu. Di bawah penjagaan dan rawatan kedua nona itu, dapatlah Hong Ping menjalankan pengobaran dengan tenaga dalam, Ia merasa semangatnya segar kembali. Pada petang itu ketika terjaga dari persemedian, Hong Ping benar-benar rasakan tenaga murninya sudah mulai mengokoh, Urat-urat nadinya lancar. Sebelum tengah malam, lukaku tentu sembuh sama sekali. Tak tahu bagaimana aku harus mengaturkan terima kasih atas kebaikan nona berdua. Ting Ling tertawa, sudahlah, jangan mengatakan soal kebaikan. Kita hanya membantu merawatmu sekedarnya. Jangan banyak memikir yang bukan-bukan. Hai, celaka tiba-tiba Ting Hang menjerit. Mengapa Hong Ping pun terkejut? Ting Ling pun menegur adiknya. Ting Hang mengeluarkan obat pemberian dari penjaga gedung bertingkat tempoh hari, Aku lupa untuk menyuruhkan minum obat penawar ini. Hong Ping geleng-geleng kepala tertawa, Ah, tak perlu minumlah. Aku sudah hampir sembuh dunia persilatan penuh dengan akal muslihat yang tak diduga. Tetapi obat itu kemungkinan memang bermanfaat juga, kata Ting Ling. Mungkin karena tertindas oleh tenaga dalam, racun dalam tubuhmu itu tak dapat bekerja. Tetapi jika dalam tubuh masih mengandung racun juga suatu bahaya. Lebih baik minum sajalah diambilnya obat itu dari Ting Hang lalu dituang sebutir dan dibaunya dan dijilatnya. Minumlah, jangan khawatir. Hong Ping terpaksa menurut. Tetapi begitu masuk ke dalam perut, ia rasakan sesuatu yang tak wajar. Siapakah yang memberikan pil itu kepadamu? Ia tak dapat melanjutkan kata-katanya karena saat itu tubuhnya panas seperti dibakar sehingga sukar untuk mengerahkan tenaga dalamnya. Ci, bagaimana ini Ting Hang gugup? Ting Ling sendiri pun kaget. Tetapi ia tetap tenang. Dirabanya kening Hong Ping. Diam-diam nona itu menimang dalam hati. Jika pil tadi beracun, setelah obat itu meredah khasiatnya, dia tentu marah kepada kami berdua. Dengan tenaga dalamnya yang tinggi, tentu ia dapat menekan lukanya itu dan pada saat-saat masih dapat bernafas, ia tentu akan menyerang kami berdua. Sekalipun kami berdua tak bermaksud hendak mencelakainya, tetapi karena urusan berbalik begini, dia tentu akan membunuh kami. Baiklah aku berjaga-jaga menghadapi kemungkinan itu. Ting Ling seorang nona yang licin dan kaya dengan tipu muslihat. Sekalipun terhadap pemuda yang dicintainya, dalam detik-detik terakhir ia tetap memperhitungkan laba rugi. Dan terkilaslah cita-cita membunuh apabila keadaan perlu diam-diam ia kerahkan tenaga dalam. Begitu Hong Ping hendak bergerak, akan ia dahului lebih dulu menghancurkannya. Ternyata setelah tubuhnya membara, keringat ras mulai membasahi sekujur badan Hong Ping, ia pejamkan matu dan mulailah terlintas rasa kecurigaannya terhadap kedua nona itu. Keringat Hong Ping menyiarkan bau busuk tetapi Ting Ling malah lega perasaannya, ia membisiki adiknya, racun dalam tubuhnya telah dikeluarkan oleh daya obat tadi. Sediakan saja air untuk membasuh muka. Dugaan Ting Ling memang benar. Tak sampai sepeminum teh, Hong Ping membuka matu dan menegur Ting Hong, siapa yang memberi obat itu kepadamu? Hendakku tamparnya eh, mengapa engkau hendak memukul orang yang bermaksud baik menolongmu Ting Ling tertawa? Dia memberi racun kepadaku Ting Ling tertawa, salahmu terlalu kesusul meminum hingga obat itu bekerja serentak. Tetapi ada baiknya juga. Karena keras, racun dalam tubuhmu cepat didesak keluar melalui keringat. Sekarang lukamu baru sembuh benar-benar. Lekas menyalurkan napas lagi, malam ini mungkin terjadi sesuatu. Teringat serentak Hong Ping akan Heng Chiu yang malam itu hendak mengundang paman gurunya ke kuil untuk berjumpa dengan pengemis sakti Chong Tu. Jika kedua belah pihak terjadi perselisihan paham tentu akan timbul pertempuran. Ku harap Nona berdua suka bersembunyi di luar. Siapa tahu dalam kuil ini akan terjadi pertempuran dasyat. Kalian berada di sini tiada banyak bermanfaat padaku tetapi sebaliknya membahayakan kalian. Ting Ling tertawa, kami pun sudah tahu. Lekas salurkan peredaran tenaga dalammu, siapa tahu engkau akan ikut campur dalam pertempuran itu. Aku sudah menguji kepandaian pengemis sakti Chong Tu. Memang lihai sekali. Ho Heng Chiu pun tak menang dengan pengemis kecil itu. Meskipun belum pernah mengetahui kesaktian paman guru pemuda itu, tetapi tentulah seorang tokoh hebat juga. Andai kata mereka melihat aku di sini sedang mengobati luka, mereka tentu takkan berbuat apa-apa. Tetapi kalau Nona berdua juga berada di sini, tentulah lain keadaannya. Jika terbit perkelahian, saat ini kita bukan tandingan mereka sejenak Ting Ling merenung, memang beralasan juga, katanya, jika kami berdua di sini tentu akan menimbulkan kecurigaan mereka. Tetapi, pun kalau tinggalkan engkau seorang diri, juga berbahaya. Jika ketahuan mereka tentu takkan membiarkan saja hunting tertawa. Ia menerangkan bahwa mereka tentu menduga bahwa ia datang ke kuil situ tanpa sengaja karena hendak merawat luka. Ting Ling menghela nafas, mencuri lihat pelajaran dari lain partai, merupakan pantangan besar. Kecuali mereka tak mengetahui dirimu, engkau tentu selamat. Tetapi sekali mereka tahu, jangan harap mau memberi ampun. Sekalipun tidak dibunuh tentu akan dicungkil biji matamu atau dipotong lidahmu, kedua tanganmu dan yang paling ringan dipapas dua buah jari tanganmu. Meskipun perguruan Kim Pei pun tidak tergolong partai besar, tetapi juga seorang partai persilatan. Sudah tentu mereka menjalankan juga peraturan dunia persilatan dalam hal memberi hukuman. Kiranya yang paling selamat, kita segera angkat kaki dari sini sebelum mereka datang. Tidak, hunting menolak, pengalamanku yang terakhir kali, menyangkut kepentingan dunia persilatan, menang atau kalah. Jika menggunakan kekerasan, tentu akan sia-sia saja. Bagaimana kalau ku pakai sebilah papan untuk menggotoh gemu? Engkau dapat menyalurkan tenaga dalam sembari memberi petunjuk jalan. Kami yang memanggul papan itu. Ting Hang tertawa. Hang Ting gelengkan kepala, tidak, pada saat menyalurkan hawa murni tubuh, tak boleh berguncang. Sebaiknya kalian tinggalkan tempat, jangan mengurus aku lagi memandang ke langit. Ting Ling berkata, sekarang masih banyak waktu, mungkin dalam waktu singkat ini engkau dapat menyelesaikan pengobatanmu terakhir. Sekarang setiap detik berharga sekali. Lekas gunakan sebaiknya agar nanti jangan menyesal jika pengobatanku ini dapat selesai sebelum tengah malam, keadaannya menguntungkan. Tetapi kalau tak dapat selesai, tentu lain keadaannya, kata Hang Ting. Ting Ling mendesak supaya pemuda itu lekas mulai bersemedi. Hang Ting pun menurut. Karena tubuhnya sudah bersih dari racun, kini darahnya menyalur lancar. Dalam waktu singkat saja ia sudah dapat mengosongkan pikirannya. Ketika membuka mata, ternyata ruang kuil sudah diterangi oleh lilin. Melongok ke arah luar, tampak pengemis sakti Chong Tu dan si pengemis kecil, sudah datang. Keduanya tegak berdiri di tengah ruang menghadapi Ho Heng Chiu yang tengah mencekal Kim Pei. Muka pemuda itu tampak gelisah. Pengemis sakti Chong Chiu mengulum senyum dingin. Wajahnya sayu muram. Sedang wajah si pengemis kecil pun tampak gelisah. Ia berdiri di samping gurunya dengan kepala menunduk titik. Perlahan-lahan Hong Ting menghela nafas. Ia berpaling ke belakang. Tampak Ting Ling dan Ting Hong bersembunyi di belakang. Ia kerutkan dahi dan hendak mendamprat. Tetapi tiba-tiba Ting Ling memberi isyarat dengan lekatkan jari ke mulutnya. Hong Ting terpaksa menelan kembali kata-kata ucapannya. Tempat persembunyian Hong Ting dan kedua nona itu terletak di belakang meja arca. Suatu tempat yang teraling oleh bayangan permukaan meja. Jika tak memperhatikan dengan seksama, sukar untuk melihat ketiga anak muda itu. Dan Ting Ling memang cermat sekali. Sebelumnya ia memang sudah menghilangkan semua bekas yang dipergunakannya. Oleh karena Chong Tu dan si pengemis kecil sedang ditimpa masalah tegang mereka pun tak sempat memperhatikan keadaan di sekeliling ruang itu. Sedangkan Heng Chiu jarang keluar ke dunia persilatan. Dia tak dapat menduga tentang kemungkinan itu. Dengan demikian dapatlah Hong Ting dan kedua nona Ting bersembunyi dengan aman. Pengemis Sakti Chong Tu menghela nafas panjang, tanyanya kepada pengemis kecil, jam berapakah sekarang ini pengemis kecil melongo ke Cakrawala dan mengatakan bahwa saat itu kurang lebih jam setengah sebelas malam. Heng Chiu tertawa dingin, ucapnya, jika Susiok sudah berjanji datang, tentu akan menetapi janjinya kembali Chong Tu menghela nafas dan perlahan-lahan duduk bersila, pejamkan matu bersemedi. Dengan lekangnya yang tinggi dapatlah ia sekejap matu saja sudah mengosongkan pikirannya. Baru beberapa saat, tiba-tiba ia mendengus dan membuka matanya lagi. Belum sempat ia membuka mulut, terdengarlah bunyi harpa dan pada lain saat masuklah seorang wanita cantik berpakaian sutra hijau, diiring oleh pempat dayang saja berpakaian warna merah titik. Heng Chiu menyikir dua langkah ke samping dan membungkuk tubuh memberi hormat. Murid Ho Heng Chiu dengan hormat menyambut kunjungan Susiok. Wanita cantik berpakaian sutra hijau itu tersenyum. Sejenak ia memandang pemuda itu lalu melangkah ke tempat pengemis sakti Chong Tu. Chong Tu berbangkit memberi hormat dengan ucapan tertawa ramah, sudah 10 tahun lebih kita tak berjumpa. Keadaan Sumo Ai masih serupa dulu, wanita cantik itu tertawa hambar, Su Heng mencari aku kemari, entah hendak memberi petunjuk apa saja pengemis sakti Chong Tu termasyur di daerah Kang Lam Kang Pak. Tidak ada seorang tokoh persilatan yang tak mengindahkan kepadanya. Tetapi anehnya, ia seperti kehilangan kewibawaannya ketika berhadapan dengan wanita cantik itu. Beberapa saat kemudian barulah ia dapat membuka mulut dengan tergugu-gugu. Dalam hal ini, sesungguhnya aku tak berani menerima kehormatan Sumo Ai, tetapi titik cukup lama kiranya wanita cantik itu memberi waktu Chong Tu untuk bicara. Tetapi karena sampai sekian jenak belum juga Chong Tu mengatakan kelanjutan dari perkataannya itu, akhirnya wanita cantik itu kerutkan alis dan menukas, karena ternyata tiada sesuatu yang penting, lebih baik aku kembali saja titik habis berkata wanita cantik itu berputar tubuh dan melangkah pergi. Harap Sumo Ai berhenti dulu. Aku hendak bicara, buru-buru Chong Tu berseru mencegah. Tampak wajah wanita cantik itu mengerut kurang senang, ucapnya, lekas katakanlah, aku tak punya waktu berada di sini lama-lama. Chong Tu menghela nafas, peristiwa yang lampau, kini sudah lalu. Apakah Sumo Ai masih mendendam dalam hati wanita cantik? Baju hijau itu tertawa mengekeh, ah, Su Heng terlalu sungkan. Bagaimana aku berani mendendam padamu? Hektometer, hektometer, aku tiada tempo lagi untuk mengenangkan peristiwa yang sudah lapuk. Kalau begitu, baiklah ku beranikan diri untuk bicara lebih lanjut. Demi memandang wajah mendiang suhu kita, sudilah kiranya Sumo Ai menyerahkan Kim Pei itu kepadaku. Agar ilmu kepandayan dari partai Kim Pei bun kita tak sampai musnah di dunia persilatan. Tentang diriku, terserah saja bagaimana Sumo Ai hendak memberi keputusan. Aku sudah tua, sudah tak menghiraukan lagi soal memati atau hidup wanita cantik itu menyahut tawar. Kakek guru pendiri partai Kim Pei bun, sudah meninggalkan pesan. Siapa yang berhasil mendapatkan Kim Pei itu, dialah yang menjadi ahli waris partai. Karena Kim Pei itu berada di tanganku, sudah tentu kuanggap diriku menjadi ketua Kim Pei bun. Kata-kata Su Heng tadi benar-benar menghina pesan yang ditinggalkan kakek guru pendiri partai. Dan ternyata Su Heng masih berani mengucapkannya mendapat damperatan itu, Chong Tu tertegun diam. Pada saat ia hendak membuka mulut, wanita cantik itu sudah mendahului, dan lagi Su Heng kan sudah mempunyai angan-angan mati. Jika ku serahkan Kim Pei itu, dikhawatirkan muridnya yang tak bercus itu, tak mampu melindungi Kim Pei kita. Jika Kim Pei sampai jatuh ke tangan orang atau direbut lain orang, hal itu tentu merupakan hinaan maha besar bagi kakek guru kita turun-menurun. Heng Chiu mengeluarkan pandang ke arah Chong Tu dan si pengemis kecil, ujarnya, setelah membenam diri dalam gunung terpencil, Su Syok telah berhasil mempelajari berbagai ilmu kepandayan Kim Pei Bon yang sakti. Kali ini keluar dengan membawa cita-cita hendak mencanangkan diri kepada dunia persilatan. Partai-partai persilatan dan tiga Margarit Kiong, Jikoh, Sem Taipoh yang termasyur itu akan diajak untuk mengukur kepandayan apa Chong Tu terbeliak kaget. Menurut peraturan yang digariskan kakek guru, turun-temurun jabatan ahli waris itu hanya diberikan kepada dua murid. Memang boleh saja menjalankan Dharma kebaikan di dunia persilatan. Tetapi jika hendak meningkatkan sepak terjang untuk menguasai dunia persilatan, tentu harus memperluas menerima murid-murid. Hal itu bertentangan dengan pesan kakek guru. Mengapa hendak dilaksanakan tiba-tiba wajah si cantik itu mengerut gelap, ujarnya dingin-dingin, mengapa hal itu tak boleh? Walaupun turun-temurun hanya diwariskan pada dua orang, tetapi tidak ada peraturan yang membatasi jumlah penerimaan murid. Jika ku terima murid secara luas, akanku bagi tingkatan mereka menurut tinggi rendahnya kepandayan. Dengan demikian tidak menyimpang dari garis ketentuan perguruan kita tetapi dapat pula mengembangkan kemajuan partai Kim Pei Bun. Dengan demikian sumuai sudah memutuskan untuk memperbesar perguruan kita dan tak menghiraukan segala apalagi karena Kim Pei berada dalam tanganku, akulah ketua partai Kim Pei Bun. Engkau berani menghina aku, masakan aku tak berani menjatuhkan hukuman kepadamu seruanita cantik itu dengan murah. Chong Tu menengadahkan muka dan tertawa nyaring, selama malang melintang di dunia persilatan, pengemis tua itu tak pernah mengedipkan mata menghadapi musuh yang bagaimana saktinya. Hanya sebuah hal yang paling mengecewakan hidupku yakni tak dapat merebut kembali Kim Pei perguruan kita. Jika malam ini menghadap Kim Pei, rasanya mati pun tak menyesal. Titik tiba-tiba wanita cantik itu mengangkat lengan baju menutupi mulutnya yang merekah tawa, Memang kemunculanku di dunia persilatan kali ini, telah ku dengar sanjung pujaan orang terhadap kemahsyuran nama Suheng. Dan ternyata apa yang ku saksikan, memang suatu kenyataan. Nama Suheng amat menggetarkan di seluruh wilayah Kang Lam Kang Pa'ah, Ah, jangan terlalu menjunjung pengemis tua titik tentulah kemahsyuran nama Suheng itu bukan jatuh dari langit, Tukas si wanita cantik, melainkan dengan modal keberanian yang menyala-nyala dan kesaktian yang gilang-gemilang. Apabila karena hal itu, Suheng binasa begitu saja, apakah tak sayang akan kemahsyuran nama Suheng Ting Ling berbisik ke dekat telinga Han Ping, Wanita itu luar biasa licinnya. Entah ia hendak memasang jerat apa kepada pengemis sakti. Pengemis sakti tertawa nyaring, pengemis tua memang bodoh sehingga tak mengerti apa maksud ucapan sumoai itu titik setelah menghadapi pembicaraan beberapa saat. Rupanya pengemis sakti itu mendapat pulang keberaniannya lagi. Wanita cantik itu tiba-tiba mengisar langkah, menatap si pengemis sakti. Wajahnya berseri-seri laksana bunga segar mekar. Rupanya Chong Tu tak berani beradu pandang dengan seri wajah si wanita yang riang. Ia tundukkan kepala dan menyurut mundur dua langkah. Melihat itu, pengemis kecil kerutkan alis dan mengisar ke samping gurunya. Sedang Heng Chiu pun cepat beringsut di belakang si wanita cantik, menjamah bahu wanita cantik dan ditariknya mundur tiga langkah. Heng Chiu dahulu adalah murid pengemis sakti. Karena wanita cantik itu adik seperguruan dari pengemis sakti. Dengan demikian Heng Chiu adalah murid kemenakan dari wanita cantik itu. Tetapi perbuatan Heng Chiu menarik bahu wanita yang menjadi bibigurunya itu, benar-benar merupakan tingkah laku yang liar. Melihat itu berubahlah wajah pengemis sakti. Ia mendengus dingin dan serentak mengangkat tangan kanan tinggi di atas kepalanya. Heng Chiu cepat mengangkat Kim Pei dan membentak, hayo, berlutut melihat itu pengemis sakti terpaksa berlutut. Pengemis kecil pun segera ikut berlutut. Waktu ditarik mundur tadi, si wanita cantik hanya kerutkan alis tetapi tak marah. Ia melirik Heng Chiu tetapi tak mencegah perbuatan Heng Chiu yang mengacungkan Kim Pei itu. Wanita cantik itu menyisih ke samping. Ia memandang ke sekeliling. Sepasang matah Heng Chiu memancar penuh dendam kemarahan kepada Chong Tu, murid telah melaksanakan perjanjian yakni mengundang Susho kemari bertemu dengan Su Hu. Entah apakah tugas yang telah kita sepakati dalam perjanjian itu, telah Su Hu lakukan pengemis sakti sapukan matanya kepada Heng Chiu, lalu memandang kepada si wanita cantik. Serunya, dalam peraturan perguruan kita tercantum bahwa Kim Pei kita itu tak boleh dijabat oleh dua orang. Orang yang memegang Kim Pei harus dianggap sebagai pribadi kakek guru, Sumo Ai mengatakan bahwa Sumo Ai memiliki Kim Pei, karenanya Sumo Ai lah yang menjadi ketua partai. Tetapi apa sebab Sumo Ai membiarkan Kim Pei itu berada di tangan orang lain? Kepada siapakah aku harus tunduk perintah wanita cantik itu tertawa, dalam kedudukan sebagai ketua partai Kim Pei bun, kuangkat Heng Chiu mewakili aku mengeluarkan amanat. Apakah hal itu tak boleh pengemis sakti cong te menghela nafas? Ya, ya, sudahlah titik. Pengemis tua tak ingin melihat Kim Pei perguruan kita dihina orang. Lebih baik daripada menjadi buah tertawaan orang, pengemis tua mati saja di bawah perintah Kim Pei. Hektometer, lebih baik mati daripada mati, tak kuat memandang hal-hal yang kotor. Heng Chiu tertawa dingin, sekalipun engkau kepingin mati tetapi dikhawatirkan tak semudah itu. Tiba-tiba ia mengangkat Kim Pei tinggi-tinggi, serunya, tiga hari yang lalu telah ku beri amanat Kim Pei. Engkau harus dapat merebut kitab pusaka dari perguruan Lem Hei Bun. Kini saat perjanjian itu sudah penuh. Mengapa engkau tak lekas-lekas mengaturkan kitab pusaka itu? Apakah maksudmu pengemis tua sudah berusaha sekuat tenaga untuk merebut kitab itu, tetapi tokoh-tokoh Lem Hei Bun merintangi keras? Oleh karena mereka sakti-sakti, terpaksa sampai detik ini aku belum berhasil merebut kitab mereka. Atas kesalahan itu, pengemis tua bersedia menerima hukuman Partai Heng Chiu berpaling kepada wanita cantik itu, Chong Tu belum berhasil mendapatkan kitab pusaka. Bagaimana kita akan menindaknya wajah wanita itu berubah, kebutkan lengan baju dan menelesat kehadapan Chong Tu? Tegurnya dingin, jika belum mendapatkan kitab itu, perlu apa engkau suruh aku datang kemari? Tiba-tiba pengemis kecil menyelutuk, meskipun Su Hu belum berhasil mendapat kitab itu, tetapi beliau telah berusaha dengan sekuat tenaga. Beliau telah bertempur sehari semalam sehingga habis tenaga. Sejak ikut pada Su Hu, belum pernah pengemis kecil menyaksikan Su Hu bertempur dengan orang sampai begitu hebat. Karena seorang diri, Su Hu tak dapat menghadapi lawan yang berjumlah lebih banyak dan menggunakan siasat bergilir. Pengemis kecil tidak punya kepandayan, meskipun ingin membantu tetapi tak mampu turun tangan wanita cantik itu tertawa sinis dan membentaknya, tutup mulutmu. Dalam urusan besar ini, bagaimana engkau berani turut campur mulut Chong Tu tertawa gelak-gelak, untunglah pengemis tua tak dapat merebut kitab itu. Jika dapat, tentu akan berdosa terhadap arwah para kakek pendiri perguruan Kim Pai Bun. Wanita cantik itu pun tertawa mengikik, Engkau sangka kalau tak mendapat kitab pusaka dari Lem He Bun itu aku tak berani memerluas perguruan kita. Tanda tanya nadanya agak gentar dan tiba-tiba ia berganti dingin, sikap Su Heng memandang kematian seperti pulang ke rumah itu, benar-benar membuat aku kagum. Tetapi kita tunggal seperguruan dan mengingat Budi Su Heng yang telah banyak membantu kepadaku ketika sedang menuntut pelajaran, jika suruh aku turun tangan sungguh hatiku tak sampai. Mendengar itu, berseririanglah wajah si pengemis kecil. Serta merta ia berlutut memberi hormat. Sejak berpisah dengan Su Siok, tak seharipun Su Hu tak mengenangkan titik tiba-tiba wanita cantik ulurkan tangan mendorong Chong Tu lalu bertanya sambil tertawa, benarkah siang malam Su Heng mengenangkan diriku Chong Tu menghela nafas, jika Sumo Ai hendak menghukum diri pengemis tua ini, silahkan turun tangan saja. Kero menyiksa batin begini, sungguh membuat pengemis tua tak dapat mati dengan meram. Tiba-tiba teringatlah si pengemis kecil bahwa makin Su Sioknya itu tertawa manis, makin ganaslah tindakannya. Diam-diam hatinya tergentar. Serentak ia berbangkit dan loncat melindungi si pengemis sakti saya berseru, jika hendak menghukum, silahkan Su Siok menghukum pengemis kecil ini. Tetapi mohon sudilah menembebaskan Su Hu. Sekalipun pengemis kecil menderita siksaan yang bagaimana hebatnya, tetap pengemis kecil berterima kasih atas budi Su Siok wanita cantik itu perlahan-lahan mengangkat kaki sehingga tampak celana warna merah dan telapak kaki yang mungil. Dengan merekas senyum tawa yang menyengsamkan, berkatalah ia, seorang murid yang begitu menghormat gurunya, sungguh jarang sekali ku jumpai di dunia perlahan-lahan kakinya menjolur dan mendepak dada si pengemis kecil. Tampaknya gerak kakinya itu seperti orang menari, perlahan dan indah sekali. Tetapi ternyata pengemis kecil itu menjerit dan muntah darah terus rubuh di tanah, mencelat beberapa langkah ke belakang, pengemis sakti Chong Tzu menyaksikan peristiwa itu dengan metu berapi-api. Serentak ia membentak, tindakan sumo ai terhadap seorang angkatan muda begitu apakah tidak terlalu kejam wanita cantik itu tertawa riang, aku mendapat kesan, hubungan kalian guru dan murid tak ubah seperti ayah dan anak saja. Jika Suheng binasa, dia pun tentu berduka dan ingin menemani Suheng. Maka lebih baik ku sempurnakan keinginannya sekali agar kalian dapat tetap berkumpul di alam baka Chong Tzu tertawa. Ia berpaling kepada muridnya si pengemis kecil, serunya, Kau Ji, mulai saat ini, engkau sudah bukan anak murid Kim Pei Bun lagi tanda seru pengemis kecil itu bergeliat duduk, sahutnya, budi suhu terhadap murid adalah melebih gunung besarnya. Sekalipun murid harus mati di sini, tetapi murid tak mau keluar dari perguruan pengemis tua mengucap perkataan tentu harus dilaksanakan. Bagaimana engkau berani membantah? Lekas enyah dari sini wanita cantik itu tertawa, jalan darahnya telah kututuk, sekalipun tidak mati tetapi takkan sembuh dalam waktu yang singkat. Sesungguhnya mengingat kepandayan Suheng yang tinggi, tentu Suheng dapat menyembuhkannya. Tetapi sayang Suheng sendiri pun akan kehilangan kemampuan untuk mengobatinya. Habis berkata, wajah wanita itu mengerut gelap. Tiba-tiba ia ulurkan dua buah jari tangan kanannya ke arah dada Chong Tzu. Dalam detik-detik emaut hendak merenggut jiwa si pengemis sakti, tiba-tiba terdengar suara bentakan keras, tahan serangkum angin pukulan menghambur keluar dari belakang meja arca. Wanita cantik itu menyisih ke samping. Ketika berpaling, ia melihat seorang pemuda cakap yang gagah dan dua orang nona cantik muncul dari belakang meja sembahjang. Kiranya Han Ping mengetahui semua pembicaraan dan peristiwa yang berlangsung di ruangan kulil itu. Ting Ling dan Ting Hang khawatir Han Ping tak tahan dan menerobos keluar. Kedua nona itu berusaha keras untuk mencegahnya jangan mencampuri urusan si pengemis sakti dengan sumuainya. Tetapi tindakan kedua nona itu kebalikannya malah menimbulkan semangat kegagahannya. Lebih-lebih ketika melihat kecabulan si wanita yang begitu mesra dengan Ho Heng Chiu makin merah lah mati Han Ping. Darahnya meluap-luap titik. Pada saat si wanita genit hendak menutup dada Chong Tzu, tak dapat lagi Han Ping menahan kesabarannya. Serentak ia loncat membentak dan lontarkan pukulan biat gong cilang atau pembelah angkasa. Kedua nona Ting itu terpaksa mengikuti tindakan Han Ping. Ternyata setelah sempat menyalurkan darah untuk mengobati lukanya selama tiga hari itu, luka Han Ping boleh dikata sudah hampir seminggu sama sekali. Penaganya pun pulih kembali. Ia tak menyadari hal itu tetapi bagi si wanita cantik, pukulan pemuda itu mengejutkan sekali kedasyatannya. Wanita cantik itu tak mau adu kekerasan melainkan menghindar ke samping. Kedua nona Ting pun terkejut menyaksikan kedasyatan tenaga pukulan Han Ping. Diam-diam mereka girang juga. Marah sekali wanita genit itu karena diserang dari belakang. Tetapi ketika berpaling dan melihat Han Ping seorang pemuda cakap, redalah amarahnya. Sepasang matanya berkaca minyak dan mulutnya mengulung senyum manis Raya berseru, Elha, siapakah engkau? Tahukah engkau bahwa mencuri lihat atau mencuri dengar urusan dalam suatu partai, merupakan larangan besar Han Ping tertawa hambar, sudah lebih dulu tiga hari yang lalu aku berada di sini mengobati luka. Adalah salahmu sendiri mengapa tak mau memeriksa tempat ini hingga pembicaraanmu sampai terdengar orang. Hal itu tak boleh menyalahkan aku Han Ping benar-benar tak punya pengalaman sehingga jujur sekali bicaranya. Sampai sedang mengobati luka, pun dikatakan. Sepasang mati yang tajam dari wanita cantik itu menatap wajah Han Ping. Ia geleng-geleng kepala tertawa, Elha, tak nyana orang muda seperti engkau dapat mengatakan kebohongan dengan wajah tak berubah titik tutup mulutmu. Aku seorang anak laki-laki, masakan mau membohongimu bentak Han Ping murka. Wanita cantik itu tersenyum, baiklah, anggap saja engkau bicara sejujurnya. Siapakah kedua budak perempuan itu apakah pedulmu dengan mereka balas Han Ping? Kalau tak boleh peduli, apakah tak boleh bertanya wanita cantik itu tertawa? Melihat wanita cantik itu bertingkah geni terhadap Han Ping, marahlah Ting Hong. Ia cepat mendamperat, huh, sungguh tak sedap dipandang mati, tingkah laka yang berbau cabul itu mati wanita cantik menggeliar, memancarkan sinar pembunuhan. Namun mulutnya masih tenang-tenang berkata, siapakah yang nuwana maki itu ia melangkah menghampiri Ting Hong? Bagaimana engkau tahu siapa yang kemaki itu? Huh, siapa yang berbuat tentu tersinggung sahut Ting Hong? Sedangkan Ting Ling yang bermata tajam, telah memperhatikan bahwa wanita genik itu mengandung maksud jahat buru-buru ia meneriaki adiknya supaya mundur. Tetapi gerakan wanita itu cepat sekali tiba-tiba ia mengendap, melesat ke samping dan menampar bahu Ting Hong. Rupanya lengan baju wanita genik itu memang khusus untuk menampar musuh. Karena lengan baju itu dapat merentang panjang. Ting Hong terkejut sekali. Dayam gugup, ia menyelingap ke samping dua langkah. Tamparannya luput, tanpa berpaling kepala, wanita cantik itu kibaskan lengan baju ke belakang menghantam Ting Hong. Ting Hong tak menyangka bahwa lengan baju wanita itu dapat menjulur panjang dan dapat pula mengarah sasaran dengan tepat. Ia tak keburu menghindar lagi. Pada saat Ting Hong terancam bahaya, tiba-tiba Hong Ping mementak keras dan menghantam punggung wanita itu. Wanita itu cepat berputar diri. Tangan kanannya yang menampar Ting Hong tiba-tiba ditarik pulang untuk menyingkap rambutnya yang longsor. Sedang tangan kiri menampar Hong Ping. Berjaga diri sambil menyerang, dilakukannya serempak dalam sebuah gerak yang indah sekali. Setitik pun tak mirip gerak orang berkelahi, melainkan seperti orang sedang menari. Walaupun mengetahui bahwa tamparan lengan baju wanita itu mengandung tenaga dasyat, tetapi Hong Ping tak mau menghindar. Ia menangkis dengan tangan kiri. Hal itu mengejutkan si wanita genit. Ia tak menyangka pemuda itu berani adu kekerasan. Buru-buru ia endapkan tangannya ke bawah untuk menghindari benturan raya tertawa. LH, kera berkelahi yang nekat. Apakah engkau tak takut terluka wanita itu berputar tubuh, menyingkir tiga langkah ke samping. Kesempatan itu dimanfaatkan Hong Ping, ia menyusup maju. Tangan kiri memukul, tangan kanan gunakan ilmu Kin Leong Chiu untuk menangkap si kulengan orang. Tangan kiri menghambur tenaga, tangan kanan melincah tangkas. Tenaga dan kelincahan serempak digunakan. Tangan kiri seperti palu goda menghantam karang, tangan kanan segesi tular meluncur. Karena menyingkir ke samping itu, si wanita cantik kehilangan posisi. Ditambah dengan gerakan Hong Ping yang luar biasa anehnya, membuat si wanita terbeliak kaget. Buru-buru tubuhnya mencondong ke samping untuk menghindari pukulan. Tetapi siku lengannya yang kiri tak dapat lolos dari cengkeraman Hong Ping. Seketika ia rasakan lengannya kesemutan titik. Peristiwa itu selain mengejutkan Hong Heng Chiu dan kedua Nona Ting, pun pengemis sakti Chong Tu juga terkesiap kaget. Ia mengetahui ilmu menyambar dengan tangan kosong itu, jauh berlainan dengan ilmu menyambar yang terdapat di dunia persilatan. Gerakannya aneh, perubahannya sukar diduga. Si wanita genit diam-diam terkejut. Cepat ia kerahkan tenaga dalam kearah lengannya. Seketika lengan si wanita yang halus itu berubah keras seperti batu. Tetapi ketika ia hendak meronta dari cekalan Hong Ping, ternyata pemuda itu sudah melepaskannya dan mundur tiga langkah. Untuk membayar penarikan lengan bajunya yang mengebut bahuku tadi, aku pun melepaskan cengkeramanku. Kita tak saling berhutang seru Hong Ping. Mendengar itu Ting Ling kerutkan dahi, wanita baju hijau itu jelas memiliki kepandayan sakti. Belum tentu Hong Ping seorang diri mampu mengalahkannya. Apalagi sebagai ketua Kim Pei Bun, ia dapat menyuruh Chong Tu untuk turun tangan. Hektometer, benar-benar goblok sekali Hong Ping itu. Pura-pura menjadi ksatria perwira tetapi telah menghilangkan kesempatan yang bagus. Tak mungkin dia mampu menangkap wanita itu lagi. Begitupun heng ciu. Dia juga tak puas melihat susyoknya, si wanita cantik itu, batalkan tamparannya kepada Hong Ping. Begitu pula ketika melihat Hong Ping lepaskan cengkeramannya selama membalas budi, makin besarlah cemburu hati heng ciu. Tanpa menunggu perintah si wanita cantik lagi, heng ciu terus mengangkat Kim Pei dan berseru keras. Chong Tu, murid tingkatan ke-12 dari Kim Pei Bun, sambutlah amanat Kim Pei Chong Chu mengangkat kedua tangannya memberi hormat. Murid Chong Tu dengan hormat menerima perintah dalam 100 jurus yang kau harus dapat membunuh pemuda si ji itu. Tidak boleh gagal Chong Tu berbangkit dan berputar diri menghadapi Hong Ping. Melihat Hong Ping tegak berdiri dengan gagah parkasa dan tak menunjukkan rasa gentar sedikit pun juga, tersiraplah darah Chong Tu. Pikirnya, jelas dia bukan tandinganku tetapi dia tak takut sama sekali. Keangkuhan dan keberaniannya benar-benar mengagumkan titik diam-diam timbul rasa sayang kepada pemuda itu. Melihat si pengemis sakti tak lekas turun tangan, heng ciu mengangkat Kim Pei makin tinggi dan mendesak Chong Tu supaya lekas bertindak. Tiba-tiba wanita genik itu melesat ke samping heng ciu dan ulurkan tangan kanan, ujarnya, berikan kim pei itu kepadaku. Urusan malam ini, serahkan padaku heng ciu terkesiap, mengapa wanita cantik itu tertawa, aku dan gurumu adalah saudara seperguruan. Sejak kecil bergaul sampai besar. Begitu berjumpa, tentu harus melakukan penghormatan titik nadanya lemah lembut tetapi wajahnya memancarkan hawa pembunuhan yang ganas. Dan heng ciu yang cukup mengetahui tentang perangai susoknya itu tak berani membantah lagi. Segera ia menyerahkan Kim Pei. Setelah menyambuti Kim Pei, berpalinglah wanita baju hijau itu ke arah Chong Tu, tak peduli engkau setuju atau tidak terhadap tindakanku untuk mengembangkan perguruan kita, tetapi aku sudah mengambil ketetapan. Apalagi belum tentu akan menggunakan nama Kim Pei Bun itu. Jika engkau dapat memperoleh kitab pusaka dari Lem Hei Bun, aku pun bersedia menukarkan Kim Pei yang kuperoleh dengan jerih payah selama bertahun-tahun ini. Kepadamu Chong Tu menghela nafas, pengemis tua sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi ilmu kepandayan orang-orang Lem Hei Bun itu memang hebat. Kim Pei perguruan kita itu adalah barang peninggalan dari kakek guru pendiri Kim Pei Bun. Asal pengemis tua masih hidup, tentu akan berusaha untuk mendapatkannya. Jika sumoai mengembalikan Kim Pei itu berarti sumoai telah mengembalikan kedudukan pengemis tua ini. Wanita baju hijau itu tersenyum, setelah memperoleh kedudukan sebagai pimpinan engkau tentu menjalankan peraturan perguruan. Yang pertama kali tentu akan menangkap aku atas tuduhan menghianati perguruan. Kemudian menghukumku menurut peraturan perguruan, benar tidak benar, sahut Chong Tu tegas, itu memang sudah menjadi peraturan yang ditetapkan oleh kakek guru. Setiap murid Kim Pei Bun harus taat jika aku tak mentaati perintah Kim Pei. Bagaimana tindakanmu tanyanya sambil tertawa? Sahut Chong Tu dengan tandas, atas budi kakek guru, pengemis tua ini telah diangkat menjadi ketua Kim Pei Bun angkatan ke-12. Sudah tentu pengemis tua akan berusaha sekuat tenaga untuk menjamin dan melaksanakan segala peraturan perguruan. Asal Sumoyi suka menyerahkan Kim Pei itu kepadaku, tentu segera akan kuatur pelaksanaannya. Wanita cantik itu tertawa, mengatur pelaksanaan peraturan perguruan adalah urusanmu. Mentaati atau tidak, terserah kepadaku. Tetapi yang jelas, sekarang engkau belum mendapatkan Kim Pei itu. Tak perlu engkau membayangkan hal yang tidak-tidak. Sebelum mendapatkan kitab pusaka Lem Hei Bun, jangan mimpi untuk memperoleh Kim Pei. Kim Pei ditukar dengan kitab, masing-masing mempunyai kepentingan dan kebutuhan sehingga tak saling rugi. Berpuluh tahun aku menderita untuk mendapatkannya. Kalau engkau menggunakan tenaga untuk merebut kitab pusaka, itu sudah selayaknya Chong Tzu menghela nafas. Pengemis tua sudah kehilangan kepercayaan untuk merebut kitab itu. Tetapi tetap akan kuusahakan sekuat tenagaku. Wanita cantik itu merenung beberapa jenak, tiba-tiba ia tertawa. Dalam hal itu aku bersedia membantumu, tetapi engkau pun harus berjuang sungguh-sungguh. Wanita itu berhenti lalu berpaling ke arah Hon Ping, ucapnya, mengapa engkau kerutkanai? Jika hendak menantang adu kesaktian dengan aku, mari kita cari sebuah tempat yang sunyi. Di situ kita dapat bertanding dengan sepuas-puasnya dan menentukan siapa yang lebih unggul. Hon Ping menyambut tantangan itu dengan tertawa dingin, Sudan tentu akan kulayani wanita cantik berpaling lagi kepada Chong Tzu. Katanya, murid kesayanganmu itu telah kututuk jalan darahnya. Telah kuberinya kelonggaran, walaupun lukanya berat, tetapi tidak sampai membahayakan jiwanya. Dengan kepandayanmu tidaklah sukar untuk mengobatinya. Biar Ho Heng Chiu ku tinggal di sini. Jika engkau memerlukan bantuanku, biarlah dia memberitahukan kepadaku, aku pasti segera datang. Tiba-tiba wanita cantik itu tertawa melengking serunya, Su Heng, selamatlah. Sumo Ai hendak mohon diri. Ia terus melangkah perlahan-lahan keluar dari ruang kuil. Demi kepentingan Su Siok, murid sanggup berkorban sampai mati, tetapi titik teriak Heng Chiu. Wanita cantik itu kerutkan alis dan tertawa, kalau sedia berkorban sampai mati, mengapa engkau takut-takut lagi? Jangan khawatir, tinggallah di sini murid titik. Tak perlu banyak bicara bentak wanita cantik itu dengan marah, dua-tiga hari lagi akan kukirim orang untuk menjemputmu. Habis berkata ia terus lanjutkan langkah. Keempat gadis baju merah pengiringnya, pun segera berputar tubuh dan mengikuti di belakang si wanita genit. Tingling seperti ditusuk jarum. Apa yang lain orang tak memperhatikan, nona itu selalu cermat. Melihat gerakan keempat gadis dayang-dayang itu, tahulah ia bahwa mereka memiliki kepandayan yang tinggi. Dan memandang ke arah Heng Chiu, ternyata pemuda itu seperti orang yang kehilangan ibunya. Wajahnya berduka sekali, tegak berdiri terlongong-longong memandang bayangan wanita cantik tadi. Diam-diam Tingling geli dalam hati. Karena Han Ting tak ikut menyusul, wanita genit itu berpaling menuding Han Ping, serunya tertawa. Bukankah engkau hendak menantang berkelai? Mengapa engkau tak menyusul kemari huh? Apa engkau sangka takut padamu teriak? Han Ping murka seraya ayunkan langkah keluar ruang. Tunggu cepat-cepat Ting Hang meneriakinya. Han Ping terkejut, serunya, engkau memanggil aku ya, sahut Ting Hang. Wanita itu licin seperti siluman rahsih. Perlu apa engkau mendengar kata-katanya? Kalau mau bertanding, perlu apa harus mencari tempat yang sepi titik benar? Wanita itu memang bukan sesungguhnya hendak adu kepandayan dengan engkau. Dia tentu mempunyai maksud lain seru tingling. Dahi wanita cantik itu mengerut hawa pembunuhan. Sekali ayunkan tubuh, ia melayang ke dalam ruangan lagi. Sambil tertawa mengikik ia menegur tingling, adik ini mengatakan kalau aku mempunyai lain maksud. Cobalah katakan, maksud apa itu sambil berkata-kata, si wanita genit perlahan-lahan mengisar mendekati tingling. Tingling seorang nona yang cerdas. Tetapi betapapun, dia tetap seorang gadis. Atas pertanyaan si wanita genit, wajahnya tersipu merah. Siapa yang tahu isi hatimu? Hektometer, jelas sudah hatimu tentu mempunyai rencana lain ia mendamperat wanita itu. Sesungguhnya amarah wanita itu sudah menyala. Tetapi wajahnya tetap tenang dan malah tertawa riang, kata-kata adik ini, sukar dimengerti. Seorang anak perempuan yang masih begitu muda, mengapa mempunyai pikiran yang tak keruan? Mulut adalah cermin hati titik congtu tak mengira bahwa sumoai yang sudah tak berjumpa selama 20 tahun itu, kini ternyata berubah menjadi seorang wanita yang cabul. Malunya bukan kepalang. Cepat-cepat pengemis sakti itu mendengus dan berpaling muka. Tingling yang lincah pikiran, serta mendengar dengusan si pengemis sakti, ia segera tersadar dan cepat melesat beberapa langkah ke samping. Hektometer, budak yang licin diam-diam wanita itu memaki. Sambil membungkuk badan seperti orang memberi hormat, wanita genik itu berseru tertawa, mengapa engkau lari sekali tubuh menjulur ke atas lagi, tiba-tiba wanita itu melesat serta menampar. Wanita genik itu memang sakti. Apalagi serangan itu dilancarkan dengan nafsu kemarahan. Cepat dan dasyatnya bukan kepalang. Baru tingling menginjak tanah, segera ia merasa dilanda oleh serangkum hawa panas, seperti air mendidih. Seketika tubuh nona itu menggigil. Keringat bercucuran membanjir keluar titik. Setelah melepaskan pukulan, wajah si wanita genit yang semula berseri merah segar, saat itu berubah pucat lesi. Ia loncat keluar ruang lagi lalu lari pesat. Sesungguhnya hunting memang kurang pengalaman. Walaupun ia tahu bahwa pukulan yang diderita tingling itu bukan ilmu pukulan biasa, tetapi ia tak tahu caranya mencegah tindakan si wanita genit. Agaknya tingling sudah merasa sesuatu yang tak wajar pada dirinya. Ia tertawa hambar, ujarnya, aku terkena pukulan gelap dari wanita itu titik apa. Tachi terluka tinghang terkejut. Dilihatnya muka tacinya membegap merah dan dahinya penuh butir-butir keringat. Aku segera akan mati terbakar titik kata tingling seraya mengusap dahinya. Dari seorang gadis yang biasanya keras dan angkuh, saat itu nada suara tingling lemah lembut. Napasnya pun sesak seperti tengah menderita kesakitan hebat. Hunting terkejut. Ia tak sangka wanita genit itu memiliki ilmu pukulan yang sedemikian ganasnya. Ia tak sampai hati melihat tingling menderita kesakitan begitu. Dihampirinya nona itu dan dirabahnya kening tingling. Ia berjingkat kaget. Kening tingling membaurkan hawa yang panas sekali. Hai, ilmu pukulan apa ini? Tanda tanya diam-diam ia terkejut dalam hati. Tiba-tiba ia teringat bahwa pengemis sakti Chong Tzu adalah suheng dari wanita baju hijau tadi. Mungkin pengemis tua itu dapat menolong. Sebagai suheng dari wanita baju hijau tadi, kiranya lociampu tentu mengetahui pukulan apa yang digunakan untuk memukul nona ting ini katanya kepada Chong Tzu. Sebagai tokoh yang termasyur, setiap orang persilatan tentu mengindahkan sekali kepada Chong Tzu. Han Ting kurang pengalaman apalagi dalam keadaan bingung. Ia tak menghiraukan segala peraturan lagi. Pengemis sakti Chong Tzu kerutkan dahi lalu menjawab dengan dingin. Pukulan itu, pengemis tua sendiri pun tak tahu betapapun juga sebagai seorang gadis. Tingling merasa malu keningnya di jamah seorang pemuda dan dilihat oleh orang. Ia tersenyum dan menolak dengan halus, ah, sudahlah, aku masih dapat bertahan sendiri. Tak perlu engkau sibuk-sibuk, sejenak Han Ting berpaling memandang nona itu lalu berpaling lagi menatap Chong Tzu, lociampu seorang tokoh yang harum namanya dan sangat kukagumi. Melihat seorang nona sedang menderita kesakitan hebat dan tak menolong. Apakah hal itu berkenan dalam hati lociampu serangkai ucapan yang keras tetapi beralasan sekali. Mau tak mau Chong Tzu tergerak juga hatinya. Ia maju menghampiri ke tempat tingling. Setelah memeriksa sejenak, ia berpaling kepada Han Ting. Dia terkena pukulan luekang sem yang cinggi serunya. Han Ting tertegun. Apakah lociampu dapat menolongnya Chong Tzu merenung diam? Beberapa saat kemudian ia berkata, pukulan luekang sem yang cinggi, merupakan ilmu pukulan yang paling sukar dari perguruan kami. Pengemis tua tak mampu menolongnya. Kalau begitu, pukulan sem yang cinggi itu tiada obatnya lagi Han Ting menegas. Tiba-tiba Heng Chiu menyelutuk, memang bisa ditolong tetapi harus susyoku yang turun tangan. Kecuali dia, tiada seorang pun di dunia ini yang mampu menolongnya. Mendengar tachinya tak dapat tertolong lagi, hati Ting Hang berduka sekali. Air matanya bercucuran. Ia berlutut memeluk tubuh tachinya. Chi, mari kita pulang. Kemungkinan ayah dapat menolongmu Ting Ling memegang lengan adiknya, gelengkan kepala tertawa, mungkin aku tak kuat bertahan lagi. Engkau pulang sendiri saja. Apabila berjumpa ayah bilanglah kalau aku mati di tengah jalan karena menderita sakit. Jangan bilang karena terkena pukulan sam yang cinggi. Jangan khawatir tiba-tiba Han Ting berseru. Tentu akan ku tangkap wanita baju hijau itu dan ku paksanya supaya mengobati engkau. Tiba-tiba pemuda itu melesat ke samping Heng Chiu, sekali menyambar ia mencengkeram si kulengan pemuda si Ho itu. Ho Heng Chiu pernah merasakan kelihayan Han Ting serta menyaksikan pemuda itu bertempur dengan susoknya yakni si wanita baju hijau itu. Ia menyadari kalau kepandainya kalah unggul dengan Han Ting. Cepat-cepat ia loncat menghindar ke samping. Tetapi Han Ting sudah siapkan rencana untuk meringkus pemuda itu. Begitu Heng Chiu menghindar ke samping, secepat itu pula Han Ting menghantam dengan tangan kiri. Pukulan itu tepat sekali waktunya sehingga anginnya tepat menyambar di belakang Heng Chiu. Pemuda itu terpaksa loncat balik ke tempatnya semula. Di situ Han Ting sudah menunggu menerkamnya. Ilmu menangkap dengan tangan kosong Kin Leong Chiu ajaran mendi yang padri Hwi Gong merupakan ilmu simpanan gereja Siao Lim Si yang jarang dimainkan. Oleh karenanya walaupun jago-jago kelas 1, juga tak pernah melihat ilmu sambaran dengan tangan kosong semacam itu. Dalam keadaan terdesak, Heng Chiu nekat hendak menghantam tetapi tiba-tiba ia rasa si kulengannya kesemutan dan tenaganya lenyap. Tau-tau pergelangan tangannya pun telah dicengkeram Han Ting. Chong Tu deliki matuk kepada Han Ting. Tampaknya pengemis sakti itu hendak turun tangan. Tetapi entah bagaimana ia malah berputar tubuh dan menghampiri muridnya, si pengemis kecil. Sekali Han Ting keraskan cengkeramannya, Heng Chiu rasakan darah pada lengan kirinya itu melancar balik ke atas lagi, terus menyusup ke jantung. Pergelangan tangannya serasa pecah tulangnya. Keringat pun bercucuran seperti hujan. Saat itu Chong Tu sudah berjongkok hendak menolong si pengemis kecil. Tetapi serta melihat wajah Heng Chiu mengerut derita kesakitan, serem tak ia berbangkit lagi dan mementak Han Ping, dalam perguruan pengemis tua, selamanya tak membenarkan orang luar turut campur dalam perguruan. Lekas lepaskan cekalanmu hanya sejenak Han Ping berpaling memandang Chong Tu lalu bertanya garang kepada Heng Chiu, Di manakah tempat wanita baju hijau itu Heng Chiu deliki metu kepada Chong Tu. Ia marah sekali karena pengemis sakti itu tak mau menurun tangan. Tetapi ia percaya, pengemis sakti itu pasti menolongnya. Seketika nyalinya timbul. Dengan keras hati ia tahan kesakitan dan menyahut angkuh, tidak tahu Han Ting tertawa dingin. Ia keraskan cengkeramannya. Saat itu Heng Chiu rasakan tulang tangannya seperti terpisah. Sakitnya sampai menusuk ke ulu hati sehingga ia mengerang tertahan. Dengan marah Han Ting mengeram, engkau mau mengatakan atau tidak titik lepaskan tiba-tiba Chong Tu membentak seraya menerjang. Tetapi Han Ting sudah siap. Lebih dulu ia menutup iga Heng Chiu lalu mendorongnya ke muka. Kemudian tangan kirinya menyongsong pukulan Chong Tu. Begitu pukulan pengemis sakti itu tertahan, Han Ping pun cepat mundur tiga langkah. Sesungguhnya walaupun pukulan Chong Tu itu dasyat sekali tampaknya, tetapi karena ia tak mau sungguh-sungguh melukai pemuda itu, maka pukulan itu pun tak disaluri tenaga penuh. Tujuannya hanya menolong Heng Chiu saja. Pada saat Han Ping mundur ke belakang itu, ia pun lepaskan cengkeramannya pada lengan Heng Chiu. Karena jalan darahnya tertutup, begitu digoyangkan sedikit saja, Heng Chiu sudah rubuh ke belakang. Untung Chong Tu cepat menyambutnya dan segera mengurut jalan darah yang tertutup itu. Karena Lo Chiampuo bertindak begitu, jangan sesalkan aku berlaku kurang hormat bentak. Han Ting saya dorongkan tangan ke arah Chong Tu. Sebagai seorang tokoh yang berpengalaman, tahulah Chong Tu bahwa dorongan tangan pemuda itu mengandung tenaga dalam yang dirasyat. Ia heran mengapa dalam waktu yang singkat, pemuda itu telah mencapai kemajuan yang sedemikian pesatnya. Chong Tu cepat bertindak. Dengan tangan kiri ia dorong tubuh Heng Chiu supaya keluar dari lingkaran dorongan Han Ting. Sedangkan tangannya kanan menampar ke belakang, menangkis pukulan Han Ting. Han Ting pernah menelan pil pahit dari pengemis sakti itu. Ia tahu tenaga dalam pengemis itu melebih dirinya. Jika adu kekerasan, ia tentu kalah. Cepat ia mundur ke belakang. Pada waktu terjadi benturan angin tenaga dalam dari kedua orang itu, Chong Tu terpental empat langkah. Bukan karena ia kalah tinggi tenaga dalamnya, tetapi karena pukulannya tadi hanya menggunakan enam bagian dari tenaga dalamnya. Selekas mundur ke belakang, ternyata Han Ting loncat melayang ke hadapan Chong Tu lagi, serunya, Lo Chiampuo seorang tokoh perwira dan berbudiluhur. Tetapi mengapa bukan menolong gadis yang terluka itu kebalikannya malah merintangi aku? Tindakan Lo Chiampuo itu dikhawatirkan akan menodai nama baik Lo Chiampuo Chong Tu murka, dalam setiap tindakan, aku tak perlu bertanya lagi kepada siapapun juga. Meskipun Ho Heng Chiu itu seorang murid murtad, tetapi dia tetap masih murid perguruan Kim Pei Bun. Pengemis tua terpaksa tak dapat membiarkan siapa saja mencelakainya di hadapanku. Apakah sekalipun murid Kim Pei Bun itu bersalah melanggar peraturan perguruan, Lo Chiampuo juga tetap hendak melindunginya Han Ting menegas. Itu kami sendiri yang akan memberi hukuman, orang luar tak perlu mengurusi Han Ting tertawa hambar, Kim Pei berada di tangan wanita baju hijau itu. Kedudukan Lo Chiampuo tak lebih hanya seorang murid Kim Pei Bun. Dengan hak apa Lo Chiampuo hendak menghukum seorang murid yang berhianat tajam sekali ia mengajukan pertanyaan itu. Sahut Chong Tu dengan tandas, pengemis tua ini adalah ahli waris Kim Pei Bun yang ke-12. Sekalipun tidak memegang Kim Pei, tetapi tetap menguasai perguruan dan anak-anak murid. Siapa bilang pengemis tua ini tak berhak marahlah Hong Ping, serunya, engkau begitu berkeras hendak melindungi murid hianat. Seluruh orang gagah tentu akan menistamu. Dahulu aku sangat mengagumi pribadi Lo Chiampuo, tetapi melihat tindakan Lo Chiampuo malam ini, aku amat kecewa sekali Han Ting berbicara dengan jujur. Apa yang dikandung dalam hati terus ditumpahkan keluar semua. Ia tak peduli orang akan tersinggung atau tidak. Biasanya Chong Tu amat disegani dan dihormati orang. Baru pertama kali itu ia berhadapan dengan orang yang berani terus terang memakinya. Ia termangu-mangu tak tahu apa yang harus dilakukan. Habis mendamperat, Han Ting berputar tubuh ke arah Ting Ling, tanyanya, apakah engkau masih dapat bertahan sesungguhnya Ting Ling sudah payah sekali. Tubuhnya serasa hangus dibakar api. Tetapi demi melihat sikap Han Ping yang begitu memperhatikan dirinya, tergeraklah hati Nona itu. Ia kerutkan gerah menahan kesakitan lalu menyahut dengan tertawa, tak jadi apa aku masih dapat bertahan, Han Ting meminta Ting Hang supaya memanggul tacinya. Melihat pemuda itu merah padam karena marah, Ting Hang takut juga sehingga tangannya gemetar. Ia cepat melakukan perintah Han Ping. Ting Ling dipanggulnya terus dibawa keluar. Minta dia supaya ikut bersama kita. Chong Tzu amat sakti, bukan tandingannya, walaupun terluka parah tetapi pikiran Ting Ling masih sadar. Ia suruh adiknya menyampaikan pada Han Ping. Ting Hang mengiakan dan menyampaikannya kepada Han Ping. Tetapi Han Ping kerutkan alis dan minta kedua Nona itu berjalan dulu. Setelah ia menyelesaikan urusan, segera akan menyusul mereka. Cici, dia tak mau ikut pergi, bagaimana tanya Ting Hang kepada Ting Ling. Kalau begitu, tak perlu kita pergi. Kita tetap di sini melihat dia menempur Chong Tzu. Bila perlu kita dapat memberi bantuan, kata Ting Ling. Melihat kedua Nona itu berhenti di ambang pintu, tahulah Han Ping maksud mereka. Sejenak merenung, berserulah ia kepada Chong Tzu dengan lantang, tiga hari yang lalu Lo Chiampu telah memberi hadiah pukulan kepadaku sehingga aku terpaksa merawat luka dalam selama tiga hari. Untunglah pengemis tua masih belum mati. Jika engkau penasaran, silahkan menagih hutang kepadaku sahut Chong Tzu. Han Ping tertawa-tawar. Sejenak ia sapukan pandang ke ambang pintu, kemudian berkata, dalam sepanjang hidupku, aku paling membenci manusia culas yang pura-pura berbuat kebaikan. Karena mendengar cinta orang tentang sepak terjang Lo Chiampu yang luhaur perwira, aku sangat menghargai sekali kepada Lo Chiampu. Tetapi apa lacur? Peristiwa yang kusaksikan malam ini, benar-benar mengecewakan hatiku. Rupanya kabar dalam dunia persilatan itu hanya kosong belaka, tidak sesuai dengan kenyataan Chong Tzu menengadahkan kepala tertawa nyaring, bagus, makian yang bagus sekali. Berpuluh-puluh tahun ini pengemis tua belum pernah dimaki orang Han Ping tertawa dingin. Dengan nada yang gagah ia berseru, ku tahu kepandaianku masih belum mampu menandingimu. Tetapi jika tak menempurmu, dendam penasaran dalam hatiku tak mungkin lenyap. Hanya sebelum bertempur, lebih dulu aku hendak bicara. Harap engkau memegang janji berpuluh tahun pengemis sakti Chong Tzu malang melintang di dunia persilatan. Jago-jago sakti dari golongan hitam dan putih, banyak yang dikalahkannya. Selama itu belum pernah terdapat seorang manusia yang berani menantangnya berkelahi. Kegagahan Han Ping benar-benar membuat tokoh yang jarang terdapat tandingannya itu seperti ditusuk jarum ulu hatinya. Ia menghela nafas, mengingat keberanianmu menantang aku, ku terima segala tuntutanmu sebenarnya bukan soal penting, kata Han Ping, hanya mengenai pertempuran kita ini nanti. Kalah atau menang tak boleh menyangkut orang lain. Jika aku kalah, tindaklah diriku seorang. Tak boleh menyangkut kawan-kawanku itu. Dan jika aku menang, aku pun hanya menindakmu seorang pengemis sakti Chong Tzu tertawa nyaring titik.